Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan biaya haji yang dibebankan oleh masyarakat harus memenuhi prinsip kemampuan berhaji. Kementerian Agama juga mengatur keuangan haji dengan baik. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Nurul pun siap bersama rakyat Indonesia soal penentuan biaya ibadah haji. Menurut Nurul, biaya haji yang dibebankan oleh masyarakat harus memenuhi prinsip kemampuan berhaji. Jika belum memenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk berhaji. Nurul juga menyampaikan jika KPK sangat memperhatikan penyelenggaraan ibadah haji dengan melakukan kajian sejak tahun 2019. Intinya KPK akan membersamai Kementerian Agama, tapi juga membersamai rakyat Indonesia agar penentuan biaya ibadah haji yang dibebankan kepada masyarakat itu tentu se-efisien mungkin, tapi juga harus memenuhi prinsip istihtoah atau kemampuan. Karena jamaah ataupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai baik dari keberangkatan, transportasi, lantas biaya akomodasi selama penyelenggaraan haji di Mekah. Tentu kemudian ini juga sesungguhnya belum memenuhi kewajiban atau ditanggung beban kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menyampaikan, KPK berpesan agar Kementerian Agama mengatur keuangan haji dengan baik. Yakut pun bersyukur bahwa KPK telah berkomitmen memberikan supervisi kepada kementeriannya. Dan kami tadi diingatkan juga oleh pimpinan KPK, agar keuangan haji ini benar-benar ditata dengan baik, agar ada keajakan. Kalau memang harus naik, itu naiknya harus terstruktur, sehingga jamaah itu bisa memperkirakan yang belum berangkat, kira-kira harus nambah berapa. Secara otomatis di dalam pikiran calon-calon jamaah itu sudah bisa mengkalkulasi sendiri. Menteri Agama Yakut Kholil Kumas didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Iman Syah memenuhi undangan KPK untuk membahas rencana penutapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ikshan Ali, Jakarta.